Untuk memperkenalkan seorang saudara seiman, berapa hari yang lalu ketika keluar dari ruang doa saya, saya habis saat teduh pagi hari, saya bicara sama istri, lalu muncullah nama beliau. Saya merasa hari ini saya gak boleh khotbah sendiri, saya harus share the stage untuk seorang dari bidang yang berbeda menyampaikan wawasannya, terutama dari media sekuler. Karena selama ini anda dapatnya dari firman Tuhan, dan dari hamba Tuhan, penting juga untuk melihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa bahkan di luar tembok gereja. Semua tanda-tanda menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua tanda-tanda menunjuk ke arah Kristus itu. Nah, saya kontak beliau dan saya beritahu, please come, dan akhirnya datang kemari hanya satu hari, datang tadi pagi nanti malam langsung pulang. dan ternyata saya diberitahu sama istri beliau bahwa ternyata dia juga barusan keluar dari ruang doanya. Jadi bisa klop, dan saya bawa hari ini anak Tuhan ini, saudara seiman ini kemari. Namanya Pak Fofo Syariat Maja, komisaris SCTV, dan sangat terlibat di dalam M-Tech Group yang bergerak di bidang teknologi dan lulusan teknologi dan digital komunikasi. Yang bagian teknologi saya GAPTEC, jadi Anda harus dengar dari dia. Langsung saya undang kemari, Pak Fofo. I don't think you need a seat, right? God bless you brother. God bless you mbak. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Mawar Saron Surabaya, dan semua cabang satelit dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu, Pastor Filip ada WhatsApp saya, bisa bicara atau enggak, saya langsung kontak beliau, kita bicara, oh beliau yang kontak saya juga, dan memang beliau cerita, konteks di Mawar Saron ini adalah pelajaran mengenai Wahyu, ya Pak. Dan progres begitu cepat, sudah sekarang Wahyu ke 18 atau 19 kira-kira, dan pada saat itu beliau menugaskan saya untuk mampir kemari membawa dan sharing mengenai bagaimana perkembangan zaman, perkembangan dari sudut pandang yang lain di luar Firman, dari dunia sekuler, yang ada kaitannya dengan Wahyu. Memang enam bulan yang lalu kita sempat sharing pada saat Pastor Filip dan Bu Ayrin datang ke Jakarta, pelayanan di gereja kami, di GBI City of Love. Dan suatu malam dinner kita sempat berbincang-bincang, bicara mengenai akhir zaman, dan bicara mengenai kemana nih teknologi mengarahkan kita, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Nah disitulah pembicaraan cukup seru, tetapi setelah itu ya sudah, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing, saya sibuk, saya banyak keluar kota, keluar negeri, dan sebagainya, Pastor Filip juga dengan kegiatan pelayanannya yang luar biasa. Dan baru selasa kemarin, beliau mengatakan adanya rencana ini, dan saya katakan, Wow! Waktunya gak cukup ini, saya bisa gementar berdiri disini kalau saya gak siap. Jadi intinya adalah, Wahyu adalah sesuatu kitab yang gak main-main, ya tentunya kitab suci yang lain-lain juga di kitab-kitab lain tidak main-main. Ini sesuatu yang lebih berat dan lebih memerlukan banyak sekali hikmah untuk mengertinya. Dan saya belum pernah menyiapkan satu persiapan yang baku sebetulnya. Jadi pada saat selasa itu saya mulai berpikir, bahwa kalau untuk berdiri disini saya harus betul-betul ready. I don't want to let God disappointed. Karena berdiri disini itu gak main-main. Dan saya katakan, Pastor, izinkan saya berdoa dulu, karena saya tidak berani menjawab ya, tidak berani menjawab tidak juga. Karena saya yakin kalau memang itu adalah konformasi Holy Spirit in me, tentunya diberikan persiapan dan pencerahan yang banyak. Tapi kalau bukan, mungkin kita tunda dulu. Mungkin saya yang gak ready, atau Holy Spirit belum menjawab doa saya, atau apalah kira-kira. Keep my mind blank. Tetapi ternyata setelah doa siang itu, pencerahan muncul satu demi satu, satu demi satu muncul. Tepatnya jam 6 sore kira-kira, maghrib, saya whatsapp kembali, Pastor Philip, I think your prayer is answered. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah, tiga hari waktu yang gak mudah. Saya butuh banyak pertolongan. Ada teman saya yang sangat dekat dengan saya, sudah kenal 30 tahun, Pak Wilson Sepangat. Beliau dari Sydney, sudah sekarang di sini, menetap dan di IBM, 30 tahun ya, kurang lebih. Dan istri saya mendoakan, she is my best intercessor, my lovely wife. Dan saya merasa agak lebih tenang lah. Lantas saya juga minta, Pastor, saya gak pede, tolong doakan saya, dan kita over the phone, kita berdoa. Nah, pencerahan roh kudus, terus terkeluar, dan menjadi sesuatu yang saya bisa, apa, tuangkan, Pak Wilson membantu saya membuatkan powerpoint-nya, menjadi sesuatu yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan yang, buat kita itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi, balik lagi, karena ini konteksnya mengenai satu tren tadi Pak Pastor Philip jelaskan adalah, tanda-tanda akhir jaman, kemana ini akan melangkah, bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa merasakannya, bagaimana kita bisa menyadari, bahwa kita sedang ada di dalamnya, atau kita kurang peka. Nah, balik lagi konteks itu, saya doa, saya berlutut, hari Jumat pagi itu saya puasa, dan, beberapa material saya sudah siapkan, tetapi, sepertinya masih setengah matang begitu, sampai saya berlutut, saya doa, Tuhan, tolong to reveal, what you want to reveal, for your beloved congregation, untuk jemaatmu yang kau kasihi di sini. Balik lagi Tuhan ingatkan, apapun konteks yang engkau siapkan, refer to my word, revelation 13, refer to my word, revelation 13, ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, dan ke-17. Balik lagi di sini, kita coba lihat, ini mungkin sudah, pastor, mungkin sebulan setengah yang lalu ya, sudah membahas ini, tapi mungkin sedikit flashback, karena ini ada kaitannya dengan apa yang, menjadi satu tren, untuk kita bisa lihat ke depan, di dalam slide-slide, saya menyiapkan beberapa slide, dan juga sedikit video, dan kita baca, saya melihat di sini, roh kudus mengingatkan bahwa, ayat yang ke-16, berkata bahwa, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, atau pada dahinya, dan tidak seorang pun, yang dapat memberi atau menjual, selain daripada mereka, yang memakai tanda itu, tanda itu, yaitu nama binatang, itu atau bilangan namanya, nah yang ke-18 adalah, yang penting di sini ialah, hikmat, ya hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah, bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah, 666, teka-teki memang, tetapi, saya coba merenungkan dari angle, teknologi, saya sangat menyenangkan teknologi, dari kecil, karena merupakan bagian dari, hobi mungkin ya, pada umur 12, saya coba menciptakan, synthesizer suara burung, dan sebagainya, lalu, kerja saya itu kalau lagi, Sabtu, atau hari biasa, pulang sekolah, pakai sendal jepit, celana pendek, uang jajan, saya pergi ke Harko, mungkin kenal kali Harko, di Jakarta itu, gak tau kalau di sini dekat mana, tapi dekat Glodoks itu ya, tempat jualan circuit-circuit, apa, elektronik, ini umur 12, umur 13, saya coba mempelajari, saya coba melihat, bagaimana circuit elektronik itu, bisa dihubungkan sesuatu, menciptakan sesuatu, singkat cerita, karena saya senang ke sana, jadi saya juga banyak belajar dengan orang-orang, yang menjualan di situ, dan banyak sekali referensi gambar-gambar diagram, dari gambar diagram, merupakan satu bahasa tersendiri buat saya, nah, di situ saya melihat bahwa, ada hal-hal yang menarik yang bisa dipetik, yaitu, bagaimana menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini, saya senang sekali, begitu masuk, baunya elektronik aja udah senang, untung muka saya gak kelihatan seperti ruang, segi kotak beruang, nah, sempat dari situ, saya sempat membuat, yang disebut, video game untuk televisi hitam putih, pada tahun 70-an, nah, televisi itu masih hitam putih, tabung pula, dan, itu yang main ping bol itu, nah itu saya bikin itu, dan berhasil, berhasil, tapi udah itu, ya begitu aja, simpen di dalam lemari, dan, hanya merupakan kepuasan batin, nah, dari situ, karena teknologi itu merupakan bagian, saya memperhatikan ini, tren ini yang kedepan, dan bagaimana kita, melangkah maju, di dalam perkembangan zaman, demi zaman, perkembangan, demi perkembangan teknologi ini, kita rasakan, dan saya betul-betul sangat pekat terhadap itu, nah, balik lagi dalam konteks, firman Tuhan di kitab wahyu, di sini saya coba merangkai, bagaimana kita bisa melihat, rangkaian-rangkaian ini, dari data, fakta, masa lalu, sekarang, dan, tren kira-kira kedepan kemana, dan mungkin kita bisa simpulkan, atau bisa memikirkan suatu hipotesis, yang kita kaitkan dengan tanda-tanda zaman, sesuai dengan alkitab, bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau kepintaran kita sendiri, bukan, tetapi sesuai dengan alkitab, balik lagi, this is the source, nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan, kepekaan, karena roh kudus, membuka mata, membuka telinga, membuka hati, membuka perasaan kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa, I think this is the sign, I think this is the sign deh, kalau gak salah begini deh, itu yang saya pernah diskusikan dengan Pak Philip, nah, kita akan memulai melihat, dan saya coba, slide pertama please, mencoba, memikirkan judulnya, Digital Tsunami, kenapa? karena kita sudah masuk di era digital, online, internet, semua serba terkoneksi, semua serba terhubung, diantara kita semua saling terhubung, terkoneksi, saya melihat garis-garis ini semua, disini kita saling terhubung, kenapa tsunami? saya minjem kata tsunami, karena tsunami mempunyai, satu karakteristik yang menerjang, menerpa, menggulung, berupa gelombang, yang tak terbendung, gak ada manusia yang kuat membendung tsunami, adakah? Superman mungkin, keliling dunianya diputer balik, mungkin kalau ada Superman, hidup, terus tsunaminya bisa ditahan, ditiup, tapi ternyata kan, gak ada satu pun yang kuasa, begitu diterpa, habis, nah, tsunami yang saya maksud disini adalah, suatu gelombang digital yang, melanda seluruh umat manusia, next slide please, dimana, tidak ada batas, bounderless, kepada siapapun, dia bisa menerpa, kapanpun, dimanapun, apapun, dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala, apapun yang kita alami, dalam segala, apapun yang kita kerjakan, menjadi, sangat, right kaitannya, di dalam kehidupan kita, sadar gak? mungkin kita ada di alamnya, tapi kita gak sadar kan? coba pikirkan sejenak, kita hidup di tahun 60-an, terus kita melihat TV hitam putih, TV itu adalah salah satu televisi, yang diberi kemampuan untuk, back to the future, 2015, bayangkan, kita ini adalah kakek kita, atau papa kita, di tahun 60-an lagi duduk di sofa, melihat TV, disetel-setel, Tune 2015 kita lihat, loh kok aneh ya, ada apa itu, pada petulis-tulis sendirian, nyengir-nyengir ketawa sendirian, oh rupanya terus di zoom lagi, oh lagi ngelihat gambar lucu-lucuan, oh lagi membalas berita, oh lagi menjawab mamahnya, oh lagi menjawab anaknya, terus ada lagi di restoran, bempat, berlima, duduk semua, satu keluarga, makanannya udah setengah dingin, dia lihat lagi di TV, ini semua pada gadget-gadgetan sendiri-sendiri gitu, tapi gak ngomong, gadget ini rupanya menjauhkan yang dekat, teman dekatnya yang jauh, hati-hati nih, semuanya ada baik, semuanya juga ada sisi jeleknya, ada ying, ada yang, ada good, ada evil, ada baik, ada jahat, ada berguna, ada tak berguna, betul kah? hidup ini harus balance, dimana kita ada berada, di sisi yang baik, di sisi yang jelek, the choice is yours, God gives free will to everyone of us, amin. Berikut, untuk lebih memahami, mari kita masuk satu tahap di dalam, mengenal ekosistem itu sendiri, digital ekosistem adalah satu digital, suasana, komunitis, situasi, keadaan, dimana kita mencoba mengenal, pergerakan, atau move dari digital ini, dari waktu ke waktu, dan kita ada di dalamnya, dan kita merasakannya, menjadi bagian daripada digital space itu sendiri, we are living in a digital era today, coba lihat next slide berikut ini, fakta, 7,4 miliar, orang, di dunia ini, mungkin 10-15 tahun lalu, saya hanya melihat, seingat saya kalau gak salah, 6 miliar, sekarang udah 7,4 miliar, rupanya dunia ini senang benar, beranak cucu, 3 atau 4 hari yang lalu, mungkin Jumat kemarin, atau kemis kemarin, kalau gak salah, saya baca, teman-teman di WhatsApp group bilang, bahwa China, sudah mengeluarkan aturan baru, mengizinkan, boleh, punya anak lagi satu, artinya, one child policy sudah di, sudah dibuka, untuk menjadi two child policy, nah biasanya kan hanya diizinkan satu, gak boleh punya anak lebih dari satu, ada seten suku, atau tribe tertentu di, di China yang memang diizinkan, suku-suku tracingnya, atau suku-suku yang sangat langka, tetapi, secara umum, tidak boleh punya anak lebih dari satu, nah sekarang, sudah dibuka, dan kerannya sudah dibuka, boleh punya anak lebih dari satu, nah kita bisa bayangkan, tahun 2020, tahun 2025, 2030, bisa seberapa ini, 7,4 miliar orang, mungkin bisa, mendekati, 1,3 kali, 1,4 kali, bumi ini akan penuh, 3,3 miliar internet user, nah disini juga merupakan satu, angka yang kita lihat ini, sepertinya balapan, angka 3 miliar, sekarang, tahun 2020, mungkin sudah mendekati dan menyamai populasi seluruh dunia, ini saling catching up, kenapa? nanti kita lihat, yang berikutnya, slide-slide berikut, dimana, kita baru bisa memahami, dan mengerti, bahwa kita sudah masuk, di dalam, satu percepatan, Indonesia menjadi pengguna WhatsApp, Facebook, yang luar biasa, besarnya, bayangkan, di dunia ada, sekitar, 1,5 miliar Facebook user, Indonesia merupakan, yang kedua ya, kedua atau ketiga, yang terbesar, luar biasa loh, penetrasi kita, kalau sudah ngikut, itu kita menjadi follower yang paling baik loh, mensukseskan perusahaan Facebook, jadi begitu mahal, ya tau, nah, the next kita lihat, slide berikutnya, gak ada yang gak kenal dengan kata Google, kenal gak? saya rasa 99,99% di jemaat disini, mengenal Google, kalau gak kenal Google, artinya, either anda sudah jompo banget, atau anda masih bayi, belum bisa nulis dan baca, nah, kita kenal semua yang namanya, Facebook, Twitter, Apple, iCloud, Apple Music, Dropbox, Youtube, siapa yang gak kenal ini? Everybody, using this, everybody knows this, dan saya rasa ini merupakan bagian hidup kita bukan? sekarang pertanyaan saya adalah, can we live without it? bisakah kita lupa bawa handphone seharian, dua harian, tiga harian, seminggu, gak bawa handphone ke gereja, ke sekolah, tempat kerja, atau kelupaan itu, memang sengajain gitu dilupakan, bisa gak? anda bisa pergi lupa bawa istri, tapi handphone begitu lupa, mi, mi, handphonenya mana? dicari itu handphone, jadi yang istri yang mana, handphonenya apa istrinya? nah, the next, kita akan melihat beberapa fakta, dan dari fakta ini, saya coba petik, bagaimana untuk melihat, mempelajari trend ke depan ini, akan mengarah kemana, mengkerucut apa enggak, merupakan tanda apa enggak, menjadikan kita berpikir di, angle yang berbeda, di sudut pandang yang berbeda, kalau kita lihat cat berikutnya, the evolution of technology, perkembangan teknologi, kita lihat di sebelah kiri, tahun 60-an, tahun 50-60-an, itu gambarnya lebih jarang kan, ketimbang yang paling kanan, kanan rame ada kelihatannya ya, rame sekali, aplikasinya rame sekali, dan apapun disitu rame, nah, karena tahun 50-60-an itu, researcher, itu sedikit, belum banyak, setiap penemuan-penemuan baru, mungkin, satu hal dan lain hal, itu bisa berjarak, sekitar 15 tahun, 10 tahun, tapi makin kesini, makin cepat, dan makin banyak, kenapa, makin banyak, orang pinter, makin banyak, menghasilkan teknologi lebih bagus, teknologi menjadi, alat bantu, untuk, kita semua, atau researcher, researcher, scientist, ilmuwan-ilmuwan, menciptakan hal yang baru-baru lagi, jadi, it's a siklus, teknologinya lebih canggih, orangnya juga lebih canggih, teknologinya lebih canggih lagi, orangnya lebih canggih lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga, pada akhirnya, now, kita melihat, sejumlah, segudang, jutaan aplikasi baru, seperti bintang di langit tercipta, setiap hari, amazing, anak umur 5 tahun, begitu kenal iPad, langsung ramah, karena iPad-nya pun ramah dengan dia, kenapa, begitu cepat, adaptasi, adopsi, penggunaan teknologi itu, kenapa, dia main puter-puter scroll, main game ini itu, segala macam, tembak-tembakan lah, apalah, itu cepat sekali loh, amazing loh, artinya apa, the enablement of technology, membuat, anak kecil pun, sudah bisa, cepat beradaptasi, today, we are living in a different era, zaman dulu, saya masih kecil, mainnya cuma gundu, klereng, klereng, gak tahu mungkin anak-anak sekarang, gak ngerti klereng apa kali, nah, itu udah membuat saya bahagia banget, apalagi kalau udah pulang, bawa satu koper klereng menang, I miss that moment, jujur aja, tetapi zaman sekarang, anak-anak saya melihat klereng, pap ini apaan, gak ada artinya ini, zaman papa dulu ini, berharga, kenapa, harganya adalah gengsi, menang itu gengsi, nah, itulah cerita singkat, nah, kalau kita lihat gambar yang tadi, kenapa makin banyak sebelah kanan, artinya, kita mengalami suatu percepatan, yang bersifat sangat, luar biasa, we are entering into the rapid growth, of technology, beyond our understanding, next slide, saya mau mencoba menyentuh, dari sudut pandang, yang pertama adalah, computing power, teknologi terdiri dari komputer, computer power, ada di sudut pandang telekomunikasinya, komunikasinya, networknya, ada di sudut pandang aplikasinya, ada di sudut pandang yang lain-lain sekaligus, yang merupakan satu ekosistem, balik lagi ekosistem, nah, ekosistem ini tercipta menjadi besar, dan begitu terciptanya banyak, menjadikan satu gelombang tsunami, kita ada di dalamnya sekarang, kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, yang dulu, tahun 60, tahun 70, komputer besar-besar semuanya, tetapi begitu kita masuk kepada era-era yang sekarang, makin kecil, makin kecil, ini saja mungkin satu hari, tidak disebut smartphone lagi, ini disebut smart handheld computer, tidak heran tahun 2020, 2030, nanti mungkin, anak cucu kita, komputer itu sudah merupakan chips, next slide, please, kecilnya seperti itu, itu sudah merupakan komputer, ini salah satu contoh saja, yang disebut RFID, singkatan dari Radio Frequency Identification Device, yang di dalamnya ada computing power, ada wifi-nya, ada bluetooth-nya, bisa mengeluarkan gelombang, bisa mengirim data, menerima data, membaca data, mengulah, mengkomputasi sesuatu program, dan sebagainya, yang sangat kecilnya mungkin bisa ada di gadget yang lebih kecil lagi dari ini, mungkin ada di dalam kacamata kita, mungkin ada di dalam kancing kita, mungkin ada di dalam wearable teknologi, mungkin ada di dalam tubuh kita bahkan sekaligus, nah, research-research sudah membuktikan bahwa, di dunia biomedical science, biomedical research, bioteknologi, bisa membaca apa yang kita pikirkan, tadi saya cerita sama Pastor, saya melihat satu film, mungkin dari Youtube, monyet diimplant sesuatu di dalam otaknya, lalu dihubungkan kepada satu sistem, sistem itu terdiri dari robotic arms, and robotic legs, yang bisa digerakkan sesuai dengan perintah dari otak dia, dia mau mengangkat sesuatu, mengambil pisang di situ, dia tinggal melihat, dia ambil pisang, begitu dia berpikir, tangan ini bergerak mengambil pisang, artinya apa? sistem tadi yang kecil dipasang di otak itu, bisa menerjemahkan kemauan, untuk melakukan sesuatu, bayangkan, sebaliknya, ada sesuatu yang dari luar, bisa menyetel mangi itu, untuk bisa membenci orang, untuk bisa, melakukan hal yang jahat, atau untuk bisa bergerak, maju ke kiri, ke kanan, tanpa dia menyadari, dia melakukan itu, artinya apa? The human becomes, a technology controlled human, bisa kebayang enggak, sebegitu jauh teknologi bisa, seperti itu, kalau kita lihat berikut, aspek lain, yang merupakan, komponen, yang merupakan bagian dari ekosistem, adalah komunikasi, zaman dulu, kita harus pakai, apa itu, asep-asep, di gunung sana, ada asep-asep, oh, keluarga disitu lagi mau bikin, pesta nikahan, jadi rupanya ngundang, sekampung sekitarnya, nah lalu bergerak, ngirim surat, enggak usah, repot-repot katanya, enggak usah pakai asep lagi, kita pakai aja merpati, mungkin zaman sekarang aneh, kali ngapain pemerpati, zaman dulu iya loh, zaman kekaisaran, ngirim pakai merpati, jadi nyampailah surat itu, kepada yang mana, yang mau dituju, lalu muncul email, lalu muncul laptop, dan muncul akhirnya disini, email-email yang ada lewat, gadget, nah kalau kita lihat telepon juga, makin lama, makin kecil, makin kecil, dan ini menunjukkan bahwa, alat yang kita pakai hari ini, itu jauh sudah berkembang, sehingga apa, kita melihat perkembangan begitu cepat, dari yang telepon zaman dulu jadul, sampai sekarang, sekarang bisa menjadi handphone, yang sifatnya sangat mini, zaman ini zaman mini-mini, jaman sekarang, 2020-2030, bukan jaman mini-mini lagi, namanya jaman nano-nano, karena apapun diukurnya dari nanometer, kecil, kecil-kecil nanometer, next slide please, di samping itu, faktor elemen lain, yang merupakan ekosistem adalah, jaringan infrastrukturnya, kalau tadi gadgetnya, komputernya sekarang, jaringan infrastrukturnya, yang bisa menghubungkan antara, gadget-gadget-gadget ini, dengan yang lain, itu memerlukan infrastruktur, memerlukan ada yang namanya telekomunikasi, memerlukan ada yang namanya transmitter, memerlukan ada yang namanya telepon operator, yang kita kenal ada operator-operator besar, kan kita langganan kan semuanya, zaman sekarang, itu bukan 3G lagi kita bicara, di Indonesia sedang diterapkan, satu implementasi baru, yaitu yang disebut, LTE, atau 4.5G, LTE singkatan dari long term evolution, konsep ini adalah satu konsep yang bisa meningkatkan kapasitas data luar biasa, kalau yang namanya 3G aja kita udah puas, download film, download apa, itu cepat juga sih, tapi begitu masuk ke LTE, itu kecepatannya, downlink dan uplink, itu bisa sampai 100 Mbps, 100 Mbps, up and down, teorinya bisa begitu, tergantung operatornya mau gak, nah, artinya, download video atau apa, bisa kecepat, masuk, cepat sekali masuknya, jadi gak usah nunggu, nunggu, lama bener ya, kencing dulu, udah kelar masih download, belum kelar-kelar, udah itu jadul, zaman sekarang udah gak ada, sekarang udah cepat sekali itu, bahkan, Indonesia lagi menerapkan LTE, di Amerika mau demikir yang lain, di Australia, bahkan Korea, udah ngomong tentang 5G, mungkin research-research di Cina, di tempat-tempat pabriknya di sana, udah bicara 6G dan 7G, pembuat chips yang mereka, sudah berkata waktu itu, saya kunjungi, sempat di Silicon Valley, udah bicara mengenai laboratory mereka itu, sedang melakukan uji coba 6G dan 7G, saya gak kebayang, mau secepat light speed of light, atau apa ini, tetapi ini semua merupakan satu rangkaian, yang gak terpisahkan dari elemen ekosistem tadi, yang membuat kita melihat tren ini, makin lama, confirm, ya kita masuk di dalam percepatan, percepatan, apa-apa serba mau cepat, next slide please, udah serba mau cepat, semuanya jadi serba kecil alatnya, dan karena computing power makin besar, dengan size yang makin kecil, nano-nano, telecommunication operatornya juga mendukung, dengan teknologi 4G, NL, 5G, dan sebagainya, yang communication speednya akan lebih cepat lagi, gak tahu mau secepat apa, dan otomatis itu akan meng-encourage, banyak perusahaan-perusahaan itu membuat yang namanya software application, muncul startup-startup baru, muncul bintang-bintang baru ini, yang tadinya kita gak pernah dengar, Twitter jadi ada Twitter, kita gak pernah dengar adanya JD.com, ada JD.com, kita gak pernah dengar ada yang namanya Baidu, di Cina menciptakan jadi ada Baidu, Tencent menciptakan apapun, dan kita juga mendengar ada yang namanya, selain Facebook, apalagi lah, Youtube, banyak lagi bertaburan yang baru-baru, kalau kita lihat di iTunes, millions of them, kita melihat di Play Store, App Store, millions of them, bener gak? mau apa aja ada di situ, mau apa aja ada di situ, yang gratisan, yang bayar, bayar sekalipun, nah kalau kita bicara soal bayar, next slide kita lihat, gak ketinggalan ini yang soal bayar-bayaran, apalagi urusan duit, gak ketinggalan, kita kenal dulu namanya, uang kertas, uang plastik, plastik card, kredit card, debit card, cash card, any card, tapi nanti, bayangkan, semua itu udah gak perlu, karena semua bisa di store, disimpan di dalam sini, belanja tinggal kita dekatkan, aja ke point of sale, klik, udah terdidak, kita tinggal pilih, mau ikan kredit card yang mana, semua sebab praktis, kantong kita gak usah tebel-tebel lagi, yang isinya kredit card, isinya cuma satu aja, handphone, isinya bisa 10 kredit card di sini, tinggal pilih yang mana, karena pakai yang disebut teknologi NFC, Near Field Communication, nah, terus, kalau kita lihat, Apple sendiri, dan kita melihat, di China ada Alibaba, mereka menggunakan, juga alat bantu, yang luar biasa, ada yang namanya Apple Pay, ada yang namanya Alipay, mungkin satu saat, ada yang namanya PayPay, terlalu serius sih, perbankan juga gak mau kalah, diciptakanlah juga hal-hal yang sama, tujuannya adalah kemudahan, dan gak mau ketinggalan, trend, balik lagi, trend itu adalah trendy, bener gak, yang gak ngikutin trend gak, trendy, tinggalan, mau gak mau, suka gak suka, Indonesia juga harus mengikuti trend ini, gelombang yang melanda Amerika, China, Korea, Australia, Eropa, semua, melanda Indonesia, you got no choice, masuk di dalam trend ini, suka gak suka, tinggal kita, peka apa enggak, nah, kita lihat lagi aspek elemen lain, terima kasih udah bersabar, aspek elemen lain adalah, sekarang kita lihat, kalau gitu, penyimpanan data seperti apa, evolusinya, next please, dulu kita lihat, ada yang namanya hard disk, hard drive, CD, dan sebagainya, USB memory, tapi sekarang kita mulai kenal, ada yang namanya cloud, awan, apa sih ada dalam awan, di dalam cloud ini memang, interesting, next slide, di dalamnya itu, merupakan sesuatu kumpulan, computing servers, yang ada di negara, antah berantah, gak tahu ada di mana, bisa di Amerika, bisa di Singapura, bisa di mana saja dia taruh, sejumlah kelompok server yang, besar power, powernya, dan mempunyai satu, kemampuan kapasitas, untuk menyimpan data, storage, kalau di total seluruh dunia itu, mungkin saiznya bisa exabyte, 6, 7 exabyte, 7 juta terabyte, gak kebayang seperti apa, nyimpannya, perlu berapa besar gedung ini kali, di kali sekalian, berapa kali lipat, sisa simpanan data seluruh dunia itu, kalau disimpan, dan ini sudah ada, siapa yang membuat, kita lihat next slide, saya ambil contoh 7 saja, gak usah banyak-banyak, karena angka 7, angka sempurna, angka bagus, karena di Wahyu, menyebut angka 7 juga banyak, ada iCloud, semua tahu kan Apple, ada Amazon, ada Google, of course Google Cloud, cukup besar, saiznya, Microsoft, IBM, Oracle, mereka berlomba-lomba, menciptakan computing power, yang makin lama, makin powerful, dan mereka juga berlomba-lomba, untuk menciptakan, size untuk storage, yang lebih besar, yang lebih besar, sehingga satu saat, kita melihat bahwa, ada perusahaan kok, membuat satu software aplikasi, dan sebagainya, perbankan, apakah institusi apapun, kok gak ada servernya, kok gak ada komputer roomnya, kok gak ada data centernya, karena udah gak perlu, satu saat itu lenyap semuanya, mereka apa? dititipkan disini gitu loh, ini jadi tempat penitipan, kenapa ya? Costnya murah, ongkos per transaksi menjadi murah, lah ngapain mesti investasi, pusing-pusing, pusing cari orang, pusing maintenance, pusing buyer license-nya, pusing upgrade-nya, dan sebagainya, karena teknologi berubah, cepat sekali, sehingga baru pasang, sudah obsolete, lah ngapain beli? inilah motonya mereka, nah kalau ini sudah dikumpulkan, jadi satu, dan mereka umpamanya bersekutu, umpama lagi, kita bicara umpama, seandainya, mereka berkolaborasi, apakah bekerjasama, merger, konsolidasi, dan sebagainya, coba kita lihat berikutnya, next slide, kalau dilihat dari sudut pandang, kemampuan mereka total, storage-nya akan luar biasa besar, luar biasa besar, dari size, nilai perusahaan, nilai perusahaan, kalau di sini kita bicara bahasanya, pasan modal sedikit ya, bahasa pasan modal, ada yang disebut, namanya nilai kapitalisasi pasar, nilai kapitalisasi pasar adalah, nilai perusahaan tadi, sahamnya dikali dengan jumlah sahamnya, kebayang gak nilainya berapa, yang namanya, contoh, yang namanya, Apple itu, 680 miliar dolar, nilai kapitalisasinya, ya toh, nah Google 506, nah kalau semua ditotalin, total mereka itu, sama-sama nilai kapitalisasi pasarnya, mencapai, ini saya iseng-iseng aja ngitung, itu mencapai 2,3 triliun dolar, kalau dihitung rupiah kur sekarang itu sekitar, 30 ribu triliun rupiah, saya coba cari di Google juga, saya tanya sama Mbah Google, Mbah Google, kalau ribuan triliun itu apa sih, dia sebut di situ, kwadralion namanya, baru saya tahu, oh kalau gitu 30 kwadralion rupiah nilainya, lalu apa dong, maksudnya apa ini, apa kaitannya, so what, kalau dibandingkan dengan GDP, Gross Domestic Indonesia, nilai, kita apa, nilai bruto, kita pasar, sebesar 2,6 kali GDP dari Indonesia, bisa ngidupin berapa banyak manusia di sini, nilai kapitalisasi pasar dari gabungan tujuh itu, nah kalau kita lihat dari sisi nilai kapitalisasi pasar itu, dibandingkan Rusia, itu sama saiznya dengan GDP Rusia, sama saiznya dengan GDP Italia dan Brazil, luar biasa loh, tujuh perusahaan doang, gimana kalau ada seratus yang beginian, menguasai seluruh dunia, maybe, next slide, nah, bagaimana kalau mereka itu bergabung, bisa menciptakan satu apa yang disebut, control power, karena mereka sudah merupakan gabungan yang bisa mempunyai kemampuan sebagai giga enterprise, bukan mega enterprise lagi, udah giga enterprise, the most powerful enterprise, karena dia memuat semua data kita, memuat semua apapun computing power yang bisa dilakukan untuk seluruh dunia, dan itu apa, kalau memang diprediksi seperti itu artinya apa, kemampuannya itu bisa mengatur, next slide please, bisa mengatur ekonomi dunia, bisa mengatur marketplace, trading, perdagangan dunia, pendidikan, semua aspek commerce, seluruh citizens of the world, next slide please, bahkan, gak menutup kemungkinan, mereka berpikir, daripada pusing-pusing, kenapa gak satu currency aja, kan sudah ada contoh, bitcoin dibikin, apa coin dibikin, walaupun gagal, berhasil, gagal, berhasil, tapi satu saat pasti ada cenderungan, kecenderungan untuk menjadi single world monetary system, yang control the whole world, next slide, menjadi one day, gak menutup kemungkinan, kalau kita mengimani, yang ada di wahyu, bisa saja itu mengkerucut kepada satu one world order, yang mempunyai satu power untuk menguasai sistem itu, it can be good, it can be bad, don't get me wrong, sistem apapun yang dibuat bisa baik, kalau yang pegang orang baik, kalau yang pegang orang ugal-ugalan, sistemnya juga jadi ugal-ugalan, betul? sistem is who the owner is, next please, artinya apa? mereka akan mempunyai akses, kepada semua database, yang ada di situ, akses dunia, nah, terus bagaimana mereka bisa mengkontrol humankind, dari aspek lain yang kita bisa tinjau, dalam satu ekskosistem digital, pada saat hari ini, apakah ini merupakan nubuatan, atau sudah terjadi, sebetulnya ini adalah sesuatu alat, chips, yang disebut di dalam wahyu tadi, merupakan suatu, the mark, suatu yang dipakai, suatu yang ditantai, tanpa chips ini ya, tidak bisa jual, tidak bisa beli, baik yang kaya, maupun yang miskin, segala macam, tidak bisa berdagang, dan sebagainya, stuck, jadi mau gak mau, pada saat itu, semua harus pakai sistem ini, awalnya sistem ini dibuat, mungkin untuk kebaikan, untuk biomedical, untuk medical health, untuk orang yang sakit, apa segala macam, diimplan, dipasang, sehingga bisa mengetahui datanya apa, kalau dia stroke, dia jadi ketahuan, oh, karena tekanan darahnya sempat naik jadi sekian, oh, karena tingkat glukosenya, mencapai sekian, oh, karena dia mengalami, suatu komponen darah, yang mungkin agak anemia, atau mungkin akibat ini, menjadikan dia, gejala untuk stroke, dan sebagainya, itu bisa terdeteksi awal, terdeteksi dini, sehingga orang itu gak bisa ngomong, karena udah jatuh, gelepar, tetapi dokter, connect dengan satu alat membaca, seperti yang ada di sebelah kanan, this guy, orang ini sakit, karena ini penyebabnya, sehingga apa, penanganannya langsung cepat, ya mereka sudah berjalan, FDA sudah approve ini, di tahun 2004, untuk ini bisa diimplan, dipasang di dalam tangan, bahkan mungkin untuk ditelen, untuk melihat apa yang ada di dalam usus kita, bahkan untuk diimplan di dalam bagian tubuh kita yang lain, saya gak tahu di bagian mana, tergantung dari biomedical purposes, tetapi, kalau ini jatuh ke tangan yang salah, jadinya apa, alat ini soalnya bisa mempunyai computing power, alat ini bisa mempunyai satu, mekanisme untuk bisa menyampaikan gelombang berita, keluar dan masuk, kepada alat-alat device di luar, dan bisa mengumpulkan data dari seluruh dunia, dari seluruh humankind, kenapa bisa sampai terkumpul, terpusat pada satu titik, satu pusat di mana, kalau dipegang oleh orang yang tidak benar, the world, one world government tadi, contoh, semua di seluruh dunia, tidak akan luput, daripada interkoneksi, jaringan, komunikasi, kalau kita lihat satelit, di atas sana, di geosphere, stratosphere, lagi geosynchronous, itu sudah banyak sekali satelit-satelit berterbangan di sana, low orbit satelit banyak banget, Microsoft bikin, Google bikin, kita dengar di kolam berita kemarin, ada Google Loon, ini berita baru juga, Beloon, karena Beloon itu, menggunakan, suatu alat komunikasi yang canggih, untuk bisa dipancarkan dari Beloon, ke daerah-daerah sekitar, tujuannya baik misalnya, untuk bisa menghubungkan daerah-daerah, bisa menjadi terkoneksi, artinya apa, one day, the whole world, akan terkoneksi, gak ada yang luput, di angkasa situ kelihatan, yang berterbaran itu, itu yang melihat kita, and we know, the big brother is watching us, you better be good, nah, saya akan hari, akhiri, slide, dan presentasi berikut dengan, video singkat, 4 menit, dan disini, balik lagi kepada persepsi kita masing-masing, saya tidak menyimpulkan apa-apa, apakah kita sedang ada di dalam revelation, jawaban ada pada pikiran kita masing-masing, tergantung dari iman kita, di bawah bimbingan, hamba, yang terkasih, Pastor Philip, yang telah mengajarkan, wahyu, ini akan membuka mata kita, hati, segala indera, panca indera kita, untuk bisa mengetahui, dan merasakan, Holy Spirit to talk, what is our response, ataukah kita saat ini harus takut, ataukah saat ini kita harus, kuat di dalam iman, makin kuat lagi, kenapa, karena, sebagai anak Tuhan, ini bukan menjadi satu discouragement, saya ceritakan ini bukan, bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi, hanya fakta, dan tren, semoga kita semua menjadi lebih hikmat, karena firmannya berkata, pakailah hikmat, dan mudah-mudahan, video ini juga menunjukkan, bahwa, zaman sekarang, sudah ada yang seperti ini, dan implan itu, sudah terjadi, let's have a look, thank you, so interesting, that no matter who you meet, if you say, 666, all of a sudden, they know, what you talking about, this is possibly, the most important lesson, you will ever hear, in your entire life, now the prophecy, given 2,000 years old, said a day would come, when you would use a number, in order to buy yourself, 2004, the US Food and Drug Administration, approved the injection, of this chip, under the skin, for the million, here is wisdom, let him, that hath understanding, count the number, of the beast, for it is the number, of a man, and his number, is 600, three score, and six, one more thing, that's very important, if you pledge allegiance, to the Antichrist, you will be eternally damned, according, to the Bible, to the Bible, and to the other, the death of God, and his number, in order to top with, the yearth selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati